Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mekanik aktiviti report Langsung saja kita ke dashboardnya Langsung kita klik mekanik aktiviti report atau laporan kerja mekanik Jadi disini kelihatan dashboard laporan kerja mekanik Di sebelah kiri ini kelihatan dashboard laporan berdasarkan record berdasarkan jumlah record laporannya ini berbulan jadi dari bulan Mei sampai bulan November jadi kelihatan bulan Mei 1170 record disini kelihatan jumlah-jumlahnya 1400 1200 umustus 1100 1100 September 1200 jadi ini record laporannya atau jumlah laporannya jadi ini jumlah unitnya jadi total unit 388 unit ini untuk record perbulannya dan ini secara persentasenya dan ini secara persentasenya jadi untuk pekerjaan elektrikal itu yang paling banyak sekitar 36.4% atau 3035 record di susul A2B 24% ADT 16% DT 13% ini persentase ada total laporannya pun ada total recordnya kelihatan di dashboardnya dan ini untuk laporannya detail laporannya job apa saja yang dikerjakan mekanik jadi kelihatan disini tanggalnya unitnya unit modelnya jobnya jam berapa dia start jam berapa dia selesai pengerjaan jadi disini durasi pengerjaannya jadi ini bisa di scroll oke bisa di scroll sampai bawah sebenarnya ini juga bisa di filter secara otomatis misalnya kita mau cari yang bulan November tinggal di klik jadi secara otomatis akan muncul bulan November jadi ini secara persentasenya gini jadi ada 858 record jadi electrical ya yang paling banyak pengerjaan sekitar 55% record berdasarkan record yang terbanyak bulan Oktober bisa kita lihat juga untuk bulan Oktober jadi otomatis terfilter ya ini kelihatan disini bulan Oktober semua ini sampai ke bawah bisa di scroll sampai ke bawah ya jadi bebas kita tinggal skill skill mainkan mos aja nih tinggal di klik berdasarkan bulan yang dibutuhkan dia akan muncul secara otomatis ini contoh bulan September oke dan seterusnya ya akan otomatis terfilter dan untuk grafik sebelah kanan nah ini yang sebelah kanan ini record berdasarkan jumlah jam jam kerja mekanik ya jadi kelihatan disini untuk A2B yang paling banyak ya jam kerjanya sekitar 14.000 ya 15.000 jam ini kelihatan ADT urutan kedua 9.000 jam 9.9.000 jam elektrik disusul elektrik tim DT tim OHT dan EXA ini kelihatan ya ini laporan berdasarkan jam jam kerja mekanik total by hours dan disini persentasenya secara persentase oh ini persentase ini jumlah mekaniknya jadi total main power 78 orang jadi disini kelihatan ADT tim ADT ada 16 orang paling banyak A2B 15 orang EXA 14 orang tim DT 11 orang tim elektrik 10 orang tim HD 7 orang kelihatan disini disini jumlah orang oke dan disini nama-nama mekaniknya jadi kelihatan mekanik mana yang yang racin bikin laporan jadi kelihatan disini disini berdasarkan jam kerjanya jadi secara otomatis dia ranking 1 akan berada di paling atas nah ini contoh sutono ini kelihatan yang paling rajin bikin laporan disusul dengan mustan sukani nah jadi kelihatan mekanik-mekanik yang sering bikin laporan jadi ini pun bisa di klik dan akan otomatis otomatis filter dia ya kelihatan ya untuk contoh ini ADT jadi ringkat satunya atas nama Saripudin jadi dari bulan Mei sampai dengan Oktober jadi kelihatan ini jam kerjanya berdasarkan laporan kerja oke kelihatan ya yang kedua Yusuf Reru Zahril Alam ini urutan urutannya jadi yang paling atas ini yang paling tinggi jam kerjanya contoh A2B oke nah A2B Sutono Mustang Sukani ini yang paling top 3 lah paling tinggi jam kerjanya kelihatan kemudian Eksa nah ini kelihatannya jadi bulan Mei sampai dan Juni dan Juli Agustus sampai November kosong berarti mereka tidak bikin laporan jadi kelihatan mekanik yang bikin laporan rutin sama yang tidak tidak bikin dia akan terikot dan disini yang sebelah kiri pun akan otomatis dia otomatis terfilter berdasarkan timnya ya saat kita klik ini dia akan otomatis terfilter contoh DT nah ini tim DT ini ya jadi kelihatan yang paling rajin ini Maradona sampai dari bulan Mei sampai November jadi kelihatan totalnya 830 jam kerja ya Gulianto Muhadi nah ini kelihatan mekaniknya dan di sebelah kiri ini pun akan otomatis terfilter jadi job apa saja yang dikerjakan tim mekanik kan kelihatan disini oke bisa dibilang ini kita bisa mencari history perbaikan unit disini juga bisa oke jadi dipilter sesuai kebutuhan ya tinggal di klik-klik aja ya seperti ini contoh elektrik ini kelihatan nama-nama yang rajin bikin laporan oke jadi secara otomatis akan muncul jadi sangat mudah sangat mudah untuk menganalisanya jadi sangat gampang juga ini untuk menentukan siapa mekanik yang paling rajin kalau mau kasih reward bisa ya kasih reward untuk mekanik yang paling rajin bisa ya dan disini pun ada tombol-tombol filter ya berdasarkan di pc tinggal di klik sebenarnya sih bisa juga sih disini atau disini ya bebas aja ya contoh disini kita filter disini saja kurang lebih sama seperti di donut chat kita klik oke untuk ADT kita coba klik dan akan terfilter otomatis semua record ADT oke 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 cari history berdasarkan unit tinggal di klik aja misalnya doser 48 kelihatan ada 141 record butter kita ulang kita ulang doser 48 ya langsung ya jadi disini langsung otomatis terfilter dan terhitung berdasarkan kode unit doser 48 oke pengerjaannya electrical banyak electrical 79% elektrik 79% A2B 79% A2B pengerjaan mekanik 20% pengerjaan electrical disini kelihatannya record dan ini pun bisa di klik contoh pekerjaan elektrik apa saja tinggal di klik dan historinya akan muncul disini untuk pengerjaan electrical oke jadi histori perbaikan unit kelihatan semua disini oke jadi bebas sesuai kebutuhan ya tinggal ketik kode kode lambung oke kita kembalikan berdasarkan berdasarkan nama nama mekanik pun bisa misalnya herience atau anwar ya akan terpilter otomatis ya anwar lanjut lanjut tutup saripudin oh langsung ya terpilter dia disini nama saripudin jadi sesuai kebutuhan ya bebas saja nih juga memainkan filter dan disini pun bisa berdasarkan tanggal berdasarkan periode waktu tertentu misalnya bulan september sampai penoktober tinggal di klik ya secara otomatis akan berubah ya akan terpilter otomatis dia oke cukup menarik ya untuk dashboard tinggal skill klik-klik semua saja ini keluar semua hasil analisanya jadi mempermudah ya untuk menganalisa seberapa banyak record aktivitas mekanik seberapa banyak jam kerja mekanik dan terbalikkan terbalikkan oke oke kita kembalikan oke mungkin sekian sekilas untuk laporan mekanik laporan kegiatan mekanik atau MAR mekanik activity report jadi cukup simple cukup mudah dan menampilkan hasil juga dengan cepat jadi tahu kita bisa tahu mekanik yang paling rajin bikin laporan berdasarkan BPC berdasarkan tim atau secara general kelihatan semuanya disini pun jumlah main power berdasarkan tim jumlah berdasarkan tim kelihatan disini berdasarkan jam kerja disini berdasarkan record laporan disini samari berdasarkan bulan jumlah laporan berdasarkan bulan jadi cukup mudah mungkin reviewnya mungkin semoga bermanfaat sekian dulu untuk review mekanik activity report assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati